Hai semua, hari ini aku bikin kue basah yang super 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 simple tapi rasanya enak Bisa dijadikan ide jualan atau sajian acara di rumah Bahan yang digunakan juga sangat ekonomis Gimana pun penasaran? Simak videonya sampai selesai ya Buat teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Yang pertama kita masak dulu 350 ml santan Tambahkan dengan 75 gram gula pasir Masukkan sejuput garam dan pasta pandan secukupnya Biar warna hijaunya lebih natural, disini aku tambahkan dengan pasta coklat sedikit Ini diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai matang Kalau santannya sudah mendidih baru kita masukkan 2 keping bihun Ini aku patahkan dulu biar lebih mudah Ini kita masak sampai bihunnya lembut dan santannya sedikit menyusut Ini bihunnya sudah lembut ya bun Kemudian kita masukkan 3 senok makan tepung tapioca yang dilarutkan dengan air Diaduk lagi sampai tercampur Ini bisa langsung kita angkat dan kita siapkan cetakannya Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan seperti ini Sudah ditambahkan dengan kelapa parut yang sudah aku kukus sebelumnya ya bun Langsung aja kita masukkan bihunnya ke dalam cetakan Biar padat kita tekan-tekan seperti ini ya bun Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Langkah berikutnya kita kukus Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Langsung aja kita masukkan cetakannya yang sudah terisi dengan bihun Kukusnya tidak lama-lama kurang lebih 5-7 menit Dengan menggunakan api yang sedang Kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan keluarkan dari cetakan Untuk mengeluarkannya juga sangat mudah Rasa kue ini sangat unik bun Karena kita menggunakan bihun dan kelapa Hasilnya juga cantik banget Satu resep ini kita bisa menghasilkan 18 buah kue Yang mau merayakan imlek bisa banget Ini dijadikan sebagai sajian imlek Tinggal kita kasih ornamen kue seperti ini Bisa dijadikan ide jualan juga atau hantaran nih bun Gimana bun, gampang kan cara buatnya Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya Kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan mica seperti ini Atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian Oke bun, sampai disini dulu ya Video ku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di video ku selanjutnya Sampai jumpa